Intro Hei tunggu! Tunggu kamu jangan sembunyi ya! Kamu yang udah kirim paket ini kan? Ayo keluar! Dimana kamu? Kenapa kamu lari setelah kamu lihat saya? Apa kamu tahu soal pembunuh ibu saya? Mana sih itu orang? Halo mas? Iya sayangku, cintaku... Kamu lagi dimana? Lagi ngapain? Assalamualaikum mas! Waalaikumsalam Kamu kenapa sih? Kok ngos-ngosan? Habis ngapain? Enggak, gak ada apa-apa mas. Udah gak ada apa-apa, tenang aja. Aku mau mastiin aja kamu lagi ngapain? Kamu baik-baik aja apa enggak? Kamu kenapa sih? Iya mas... Aku gak apa-apa kok. Mas lagi di kantor ya? Kamu beneran ya? Kalo emang ada apa-apa kamu kasih tau aku loh! Awas loh! Jangan sampe terlambat! Ya? Sayang? Iya pasti dong mas... Yaudah nanti aku telepon lagi ya! Assalamualaikum! 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 Gue curiga deh! Kanza lagi ngapain sih? Gue tanya Sumi aja deh! Halo? Halo Sumi? Ini kamu lagi sama Kanza gak? Enggak mas! Tadi abis dapet paket, Kanza langsung pergi! Hah? Siapa yang ngirim? Yah Sumi gak tau deh! Ini gak ada pengirim ya mas! Kanza kok gak bilang sama gue sih? Aduh... Ada masalah gak ya? Belakangan ini memang Natagroup sedang diterpahi Sumi Rimpa. Tapi kami berhasil membuktikan tetap menjaga stabilitas perusahaan. Terbukti bahwa peningkatan perusahaan kini juga terus meningkat. Kalau soal itu saya juga sudah tahu. Makanya saya salut banget dengan Natagroup. Terima kasih pak. Kebetulan investor yang lama juga tetap bertahan. Karena mereka yakin sekali dengan proyek kita. Makanya saya juga tertarik. Dengan proyek dan juga pembangunan apartemen yang ada di Ciampeh. Terima kasih pak. Pak Zaki, kenalkan dulu pak. Sebelumnya ini Pak Zaki pimpinan proyek pembangunan di Ciampeh. Dili, halo Zaki. Tapi langsung di handle sama Pak Salman aja ya pak ya. Karena saya harus buru-buru. Terima kasih pak. Apa Zaki mau ketemu Kanza ya? Tapi kok mukanya Zaki panik gitu? Aduh. Apa terjadi sesuatu sama Kanza? Pak Salman. Apa saya sudah bisa untuk bertemu dengan CEO dari Natagroup? Bisa, bisa pak. Mari saya antar. Eh. Siapa sih itu orang? Siapa sih itu orang? Ini sih pak. Halo. Selamat datang. Silahkan duduk. Selamat. Salman. Bisa tolong panggil Zaki. Bilang kalau meeting kita sudah segera mau dimulai. Tapi barusan Zaki pergi pak. Cuma tadi kita sempat papasan juga. Zaki pergi? Pagi-pagi gini dia pergi kemana? Itu dia saya juga kurang tahu pak. Karena kelihatannya tadi dia buru-buru banget. Makanya saya disuruh gantiin untuk meeting hari ini. Kayaknya ada yang lebih penting deh. Apa yang lebih penting dari meeting ini? Kamu gak coba nahan dia. Kasih tahu kalau dia bisa pergi setelah meeting kita selesai. Saya juga udah tahan pak. Tapi saya juga kurang tahu apa kepentingannya. Ini benar-benar waktu yang tepat buat gue jatuhin Zaki di depan Papa Haikal dan klien penting. Aduh. Aduh. Kan saya udah tahu belum ya Marko kabur. Tapi... Kan saya belum bilang apa-apa sama Papa. Moga-moga kan saya belum tahu kasihan anak itu. Hidupnya bisa... Selalu tegang dan penuh ketakutan. Pertama saja. Ini dengan keputusan Tentu. Sampai jumpa. Ya Pak? Benar mantap원 kabur? Tidak. Tadi itu dari mana? Aduh benar kalau begitu. Baik kalian kasih tahu Bapak. Aduh kan saya... Kansa udah tahu belum soal ini? Saya kurang tahu, Pak Haji. Aduh, Farah. Tolong jaga ini dari Kansa ya. Kasian Kansa, traumanya bisa kambuh. Hidupnya penuh ketakutan. Iya, Pak Haji. Saya pasti akan usahain jaga itu. Satu lagi, Nafarel. Bapak tahu, Kansa sekarang udah ada Jaki yang menjaganya. Tapi kan, Jaki sekarang sibuk terus di kantor. Bapak takut, Marco itu memanfaatkan waktunya itu. Untuk penyakiti dan mencelaki Kansa. Bapak. Bapak bisa minta tolong nggak? Kamu tolong ikut jaga Kansa. Baik, Pak Haji. Insya Allah saya akan terus berusaha jaga Kansa juga. Terima kasih, Nafarel. Bapak. 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 Kemana sih itu orang perginya? Pokoknya aku harus dapetin itu orang. Siapa tahu kalau aku udah dapetin itu orang, dia tahu siapa yang udah membunuh ibu. Bapak. Tanza! Loh, Mas? Kamu kok ada di sini sih? Loh, Ula. Kamu dari mana? Aku abis muter-muter aja, Mas. Aku bosen. Kamu ini loh kok malah di sini? Bukannya kamu ada meeting penting ya hari ini? Nggak ada yang lebih penting daripada kamu ya. Kan, Zah? Aku tadi lihat kamu lari-lari. Ngapain? Hah? Kamu aman. Baik-baik aja. Aman? Aman kok, Mas. Bener. Ya udahlah. Terus Sumi tadi bilang, kamu dapet paket. Itu dari siapa? Apaan sih sih? Udah lah, Mas. Itu nggak penting. Bener nggak sih? Iya. Udah deh kamu sekarang balik ke kantor, Gi. Ayo. Ya udahlah. Kan Nanggung, aku udah nyampe sini. Ntar aja baliknya. Kan aku juga meeting ntar jam 1, oke? Kamu tuh ya nggak bisa banget sih jauh-jauh dari aku. Iya, aku masih kangen. Saya minta maaf ya. Sebentar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Zah, maaf Zahki sedang sama kamu nggak ya? Iya, lagi sama saya pak. Bisa tolong kasih tau Zahki, klien kita sudah datang, dan meeting mau segera dimulai. Tolong kembali ke kantor sekarang juga. Iya, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya. Perlahan tapi pasti, karir lo bakal abis di sini Zahki. Pak Haikal telpon aku nih, kamu dicariin suruh balik ke kantor. Pak Haikal? Papa? Itu kan papa kamu juga kan? Kamu udah jadi istri aku gimana sih? Iya, papa sayang. Kamu disuruh papa balik ke kantor sekarang. Oh, yaudah. Ntar aja ya. Biangin papa suruh tunggu aku aja di kantor. Ntar aku kesana. Nggak boleh dong, Mas. Kamu harus profesional. Eh, kamu kan pimpinan di data group. Kamu harus memberikan contoh yang baik untuk bawahan kamu. Ini kan jam kerja. Kamu harus ada di kantor dong. Kumpuan di sini. Ayo. Dasar. Iya, iya, iya. Eh, kupu-kupu. I love you. I love you, Mas. I love you, Mas. Bagaimana? Assalamualaikum. Takku takku. Basalamu. I love you, Mas. state Aku bukan jodohnya Kan Zah? Hebat ya kamu? Bisa bikin Zaki jadi sebucin itu sama kamu Sampai-sampai dia gak fokus kerja lagi Tapi kamu sadar gak? Kalau Zaki gak fokus sama kerjaannya Bisa-bisa Natagroup collapse lagi Dan itu pengaruhnya ke banyak orang loh Kamu bayangin deh berapa banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya Termasuk bapak kamu dan juga adik kamu Jadi aku minta tolong ya Kamu jangan egois Dan jangan ajarin Zaki untuk mikirin kamu terus Rachel Suami aku itu sangat peduli kau sama Natagroup Dia tahu persis yang mana yang harus didahulukan Ya kalau sekarang dia masih belum bisa lepas dari aku Wajar dong Kan namanya juga pengantin baru Tapi aku paham sih Kalau kamu gak ngerti Soalnya kan kamu belum ngalamin pernikahan Aku duluan ya Kamu lihat aja nanti kan Zah Senyum di muka kamu itu gak akan bertahan lama I will make sure of that Salman pamit dulu ya Pak Papa Haikal gak mau muji gue apa soal meeting tadi Semoga proyek dengan Manggala bisa berjalan dengan lancar ya Pak Untung aja tadi Salman nenangin mereka Jadi mereka gak tersinggung sama sikap Zaki yang kurang profesional Dan tetep mau kerja sama lagi dengan kita Justru yang Papa lihat Cara kamu menjatuhkan Zaki di depan klien kita Itu gak bisa dibenarkan Justru sikap kamu disini yang tidak profesional Salman Kalau kita berhadapan dengan klien Kita harus ada di pihak yang sama Apalagi kalian ini bersaudara Seharusnya kamu meng cover untuk Zaki Bukan malah menjatuhkan dia Lagi pula Papa rasa Zaki itu berani sampai pergi Karena dia yakin Kamu bisa meng handle meeting ini Toh yang lebih terlibat dalam proyek dengan klien kita ini Adalah departemen kamu Bukan Zaki Salman minta maaf ya Pak Salman janji Hal ini gak terulang lagi Salman 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 Salman